wafi bud'i ahadikum gimana terjemahnya ya terjemah model saya sudah pake salah bener pokoknya terjemahnya kumpul karubujumu iku sodako kumpul pak, bukan kumpul lunggu-lungguan gini kumpul 17 tahun ke atas ini bahasa paling halus sudah tidak ada yang lebih halus lagi kumpul karubujumu sodako sohabat ini tanya ya Rasulullah ayakti ahaduna syahwatahu sodakotan masok kanjeng nabi kumpul sodako kita sedang melampiaskan hawa nafsu masok kita melampiaskan hawa nafsu kok diganjar sodako kumpul pak, gak tau habib gak tau kiyahi pak iya sudah urusan itu gak tau habib kiyahi gak tau yang habib lebih parah sodara karena memang hiburannya hanya itu iya sampai bisa jalan-jalan ke pasar ke mall maksud habib jamal mau ke mall sampai rekreasi kemana rekreasi yang halal ke tempat-tempat wisata yang tidak ada maksiat tapi masuk habib mau ke sana kan gak pantas bukan saya gak ngomong haram tidak pantas sampai aku pergi makan enak ke warung restoran halal tapi habib mau masuk habib jamal juban melbukono bukan selaman ke warung mangan bukan gak boleh enak pan apa hiburannya wafibut i'ahadikum sodako makanya emaan pak ganteng-ganteng emaan 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 sampai emaan apa enak segera ditawari emaan emaan saudara emaan sekali gak tau sih gak ada yang ngamuk gak ada yang ngamuk yang penting emaan ini saya ucapkan dari hati nurani saya hanura hanura boro hadirin boro rabu wafibut i'ahadikum sodako gak kumpul karobo jamu sodako masak nabi syahwat ini kita melampiaskan syahwat masak sodako apa kata nabi ketika suami istri berkumpul berarti masing-masing menyelamatkan pasangannya dari api yang menyelamatkan dari duri saja sodako pak apalagi menyelamatkan dari api neraka makanya dengan peringatan maulid ini yang sudah lama-lama perai sodako mari kita galakkan sodako nah ini ibadah pak ibadah yang sudah lama-lama parkir ini ayo sodako ya cari cara lah gimana caranya supaya bergerak lagi makjun apandok makdu pak komes atau apalah ya ayo biar gak atau musuhnya diganti biar lebih semangatkan gitu ini ini ajaran nabi Muhammad itu bukan jorok bukan porno tapi ini ajaran untuk meredam kemaksiatan kemaksiatan hubungan bebas perselingkuhan di mana-mana biar yang nginep di batu ini tidak tambah banyak ayo sodako digalakkan mari kita galakkan kalau yang muda-muda seperti saya Habib Jamal gak usah disuruh pak memang sudah semangat-semangatnya sodako yang sudah lama-lama dan mungkin saya peceramah tidak perlu lama-lama karena sudah panas dan komanten ini sudah mau sodako pak mulai terus keringgingan ini pak volume saya kalau menahan terlalu lama saya heran Habib Jamal kok tetap didudukkan disini kemantennya ini biasanya habib saget langsung turun turun pulang karena sudah pikirannya tidak nyambung dengan pengajian tapi nyambung kepada sodako kepada kedua memulai saya ucapkan selamat bersodako selamat berjuang semoga anda menang di dalam pertempuran katanya guru saya maju tak gentar membela yang benar selamat bersodako semoga menjadi rumah tangga yang akan menjadi rumah produksi untuk anak-anak yang soleh rumah produksi untuk anak-anak yang soleh dan yang lawas-lawas mari kita galakkan kembali selamat menikmati